selamat menikmati 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 Yang ketiga, garis dengan persamaan Y dikurangi Y1 sama dengan P dikali X dikurangi X1, gradientnya itu adalah P. Dan yang keempat, garis dengan persamaan Y dikurangi Y1 dibagi X dikurangi X1, sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1, gradientnya adalah N sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Nah, agar lebih paham menggunakan materi yang kita bahas, ibu punya salah satu contoh soal yang akan ibu jelaskan. Nomor 1, diketahui garis lurus melalui titik A negatif 4,5 dan B 2,3. Tentukan nilai gradien tersebut. Nah, dari titik A dan B kita akan bisa menuliskan bahwasannya. Nah, X1-nya adalah negatif 4, begitu juga dengan X2-nya adalah 2, Y1-nya adalah B2-nya menikuti. Nah, maka gradien dari garis lurus yang melalui titik A dan B dapat dinyatakan dengan M sama dengan B2 dikurangi B1 dibagi X2 dikurangi X1. Kita harus substitusikan saja nilai X dan Y yang sudah ditanggungi dari titik-titiknya. Maka gradien yang dimaksudkan adalah negatif 8,6. Negatif 8,6 itu bisa disebutkanakan menjadi negatif 4,5. Apa dari senyap yang dibimumkan anak-anak? Belum? Nah, karena tidak ada yang dibimumkan, Ibu ingin kalian mengerjakan gambar kerja yang telah Ibu sediakan. Di sini Ibu juga ingin tahu sebenarnya kalian ini benar-benar paham atau tidak terkait materi yang sudah Ibu jelaskan. Nah, terkait teknis pekerjaan dengan anak-anak ini sendiri, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Karena Ibu lihat anaknya sedikit, jadi Ibu bagi beberapa kelompok yang abonannya terdiri dari 2 orang. Nah, untuk membaginya Ibu ingin kalian berhitung. Karena 2 orang, berarti berhitungnya sampai 2 saja ya. Dari sebelah sini, silakan berhitung. Satu, dua, satu, dua. Oke, kalian bisa berhitung dengan kelompoknya masing-masing ya. Ayo, Ibu. Apa sudah berhitung sesuai kelompoknya? Sudah. Oke, kita kalian berhitung dengan anakannya ya. Apa yang ini? Kolompok satu, dan ini kelompok dua. Untuk mengerjakan berkerja tersebut, Ibu beri waktu kalian selama 15 menit. Cukup tidak? Cukup. Oke, kalian berhitung dengan dulu ya. Kerjakan dengan pelitik. Kalian cek dulu jawabannya sudah tepat atau belum. Kalau ada yang dipinggungkan, ditanyakan di anak-anak. Soalnya dari dulu, izin banyak mbak. Ya. Ini, diokasukan begini. Apa bentuknya? Bikin untuk ekskisi. Jadi kalian substitusikan tas jadi bentuk ekskisi. Belum berhitung, 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 berhitung. Lalu kalian berhitung yang mana? M2. Lanjutkan ya. Nah, anak-anak, karena waktunya sudah habis, kalian akan sudah selesai dalam mengerjakan pekerjanya. Sudah. Karena kalian sudah selesai mengerjakan, ibu mau kalian mempresentasikan hasil kerja dari pekerjaan kalian. Jadi kalian maju ke depan untuk menuliskan jawabannya. Kalian bersedia? Bersedia. Oke. Untuk maju ke depannya, bergabung ya anak-anak. Dari perompok 1 dulu. Silahkan maju ke depan. Sudah. Sudah. Nah, dengan Mbak Betay dari perompok 1, tadi persamaannya adalah 2X dikurang Y sama dengan 6. Bisa kamu jelaskan bagaimana penyelesaiannya? Oke, jadi untuk membuka bergabung pada persamaan ini, yaitu membuka terus men A atau B, maka A yang itu adalah 2, dan B yang itu adalah 1, maka men 2 atau men 1, maka M-nya adalah 2X. Bagaimana dengan bergabung pada persamaan dari selurusnya? Kalau dijawabkan sudah ya anak-anak. Ini ada di sini juga, Kak. Sudah. Sudah. Sudah sekali ya, bagaimana gradiennya ada 2, dan untuk persamaan garis selurusnya adalah yang sebelahnya. Oke, silahkan duduk. Mungkin untuk kelompok selanjutnya dari kelompok 2, siapa yang mau ke depan? Bukut, Bu. Oke, Bukut, silahkan. Bukut, silahkan. Sudah. 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 Ya, boleh tolong jelaskan bagaimana penyelesaiannya? Tadi soal dikirikan Y sama dengan 3X di kurang 5. Dari bentuk yang sudah dijelaskan, Bu. Tadi kan persamaan untuk mencari gradien dari bentuk Y sama dengan 3X. Dan itu kan sama dengan Y sama dengan FX plus C. Langsung saja gradiennya itu yang M ini. Sehingga gradiennya ketemu 3. Oke, untuk grafiknya bagaimana? Lalu untuk mencari grafik, kita mencari titik potong dari persamaan Y sama dengan 3X di kurang 5D. Oke. Nah, jadi tepat sekali ya, karena dimana untuk soal persamaan Y sama dengan 3X di kurang 5, gradiennya itu adalah 3. Dan grafik persamaan dari seluruhnya itu siapa yang sudah digamarkan oleh Bukut tadi. Tepat sekali ya, karena. Oke, silahkan. Oke, karena kalian sudah menyelesaikan permasalahan tersebut dan secara baik dalam presentasikan jawabannya, berarti dapat ingin simpulkan kalian sudah memahami matanya dengan baik. Dapat sekali ya, kita berikan tangan ke kalian semua. LKM yang bisa ngalain punggupan di depan ya, KPCI. Karena akan Ibu nilai, dan akan Ibu bayukan pada pertemuan teribunya. Kalian bisa ajarkan. Ibu rasa kalian sudah memahami matanya dengan baik. Maka dari itu, Ibu ingin salah satu dari kalian menyampaikan terkait kesimpulan dari pembelajaran kita terkait persamaan dari seluruh. Apa ada yang mau menyampaikan dengan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Iya, dari Mbak Eka, kompos satu ya, Dan? Iya. Silahkan, kita bayangkan pendapatnya. Jadi, kita belajar dengan pembelajaran. Jadi, belajar itu adalah kelilingan gratis. Dimana, kalau misalnya itu, jika persamaan AX plus B sama dengan G itu mencari kemudian dari A atau B. Kemudian, jika persamaan AX plus C berguna dengan A. Kemudian, jika persamaan AX plus E1 sama dengan X plus E1, itu bersamaan AX plus Aalenya D2 plus E1, Samaan per X2-1 Maka perjalanan adalah Y2-1 Pada X2-1 Oke Karena ibu rasa kalian sudah memahami Ibu bisa tutup pertemuan hari ini Kita akan bertemu pada persemuan selanjutnya Kalian pelajari terkait web Yang akan kita bahas Oke Sekian pembelajaran yang Kita pelajari kali ini Terkait persamaan garis kursus Jika ada pertanyaan Misalnya kalian belajar di rumah Kalian menemukan kebingungan Kalian bisa bertanya temannya Atau teman yang sebelum tahu atau belum paham Kalian bisa tanyakan ke ibu Ada pertemuan di dunia Sekian pertemuan kali ini Mohon maaf Bila ada kekurangan dari Jelasan yang di sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ibu Selamat menikmati 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 Selamat menikmati